Intro Suasana tegang menyelimuti Jakarta di detik-detik akhir rekapitulasi nasional dan penetapan pemenang Pilpres 2014 pada selasa 22 Juli 2014 ini. Ribuan polisi berseragam disebar di seputaran gedung KPU Pusat dan Jalan Imam Bonjol, Jakarta serta beberapa titik strategis lain di Ibu Kota. Kendaraan taktis dan water cannon yang memenuhi jalan beserta kawat berduri di sekitarnya menambah seram suasana. Dari pengamatan jurnalis Imanugroho, jumlah pengamanan gedung KPU mulai bertambah, saat rekapitulasi nasional mulai dilakukan beberapa hari lalu. Hingga puncaknya pada Senin malam, saat rekapitulasi suara mendekati titik akhir dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Pilpres pada keesokan harinya. Jalan di depan KPU dinyatakan steril. Laporan intelijen yang didapat polisi menyebutkan, ribuan masa akan mendatangi gedung KPU Pusat pada selasa siang, saat KPU mengumumkan pemenang Pilpres. Selasa sore, suasana semakin tegang. Calon Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto, yang sejak awal mengungkapkan ketidakpuasanya terhadap kerja KPU dan berancang-ancang untuk melakukan gugatan hukum, menggelar pernyataan politik menolak hasil rekapitulasi nasional KPU. Tak lama berselang, keputusan Prabowo dilanjutkan dengan aksi walk-out saksi Prabowo di KPU Pusat. Terima kasih. Kita nyatakan, kami tidak mau diselenggakkan. Kami selagi saksi, ditarik sama Pak Prabowo, tidak ikut dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil ini lagi. Dan Pak Prabowo tidak mengakui hasil ini. Ada 15 kabupaten kota tanpa ada pemilihan sama sekali, bahkan tanpa ada sistem noken di Papua. Ada ya kan 52 ribu dugaan TPS bermasalah, ada 5.800 dugaan DPKTB bermasalah hanya di Jakarta. Ada 6 kabupaten kota bermasalah di Jawa Timur. Argumentasi pun diberikan, tidak ada yang bisa mengubah keputusan saksi tim Prabowo-Hatta untuk meninggalkan gedung KPU Pusat. Di saat yang hampir bersamaan, kelompok buruh pendukung Prabowo-Hatta menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Terima kasih telah menonton! Seperti diperkirakan sebelumnya, penjelang pengumuman rekapitulasi nasional, Pilpres 2014, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Seperti tampak di belakang saya ini, pendukung Prabowo dari elemen buruk, melakukan demonstrasi di Bundaran HAI. Setelah calon presiden mereka, Prabowo-Hatta menyatakan, menolak, tahun buruh khususnya di seluruh Jawa Barat, di seluruh Jawa Barat, itu menak dibenarkan oleh pasangan nomor 1. Masih kabur setelah! Masih kabur setelah! Berbagai kejadian itu tidak mempengaruhi proses rekapitulasi nasional KPU. Kandidat Presiden Jokowi JK unggul di atas Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 53,15 persen, sementara Prabowo-Hatta memperoleh 46,85 persen. Jokowi resmi Presiden RI. Terima kasih. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Tanggal 9 Juli, kita Presiden dan demokrasi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.